Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Alokasia Lover Nah Pencinta tanaman hias Terima kasih ya Sudah mampir di channel youtube Mrs Nana Kali ini Cuaca di Kabupaten Sekadau Mendung ya guys Kamu bisa lihat ini Berawan seperti itu ya Nah tapi Tidak mengurangi semangat Mrs Nana Untuk berbagi tentang Tanaman hias Nah Pencinta tanaman hias Kali ini Mrs Nana membahas Tentang Alokasia ya Karena Mrs Nana juga menyukai Tanaman Alokasia Nah disini adalah Alokasia Dragon Scale Eh sorry Bukan Dragon Scale Alokasia Dragon Silver Nah ini Dia memiliki Tekstur daun yang Lebar Malah bisa lebih lebar lagi Dari ini ya guys Kamu bisa lihat disini Daunnya itu Bewarna Silver Didominasi oleh Silver Nah dan di tulang-tulang daunnya ini Dia berwarna hijau Bisa kamu lihat ya Nih Cantik kan Masya Allah ini cantik sekali ya Alokasia Dragon Silver Nah disini Pada Pagi hari ini Mrs Nana Berencana untuk Mengoperasi Alokasia Dragon Silver ini Karena Mrs Nana melihat Sudah punya Anakan Kalian bisa lihat Anakannya ya Sekalian disini juga Dia terkena jamur Nanti Mrs Nana Akan buat video Bagaimana cara Mengatasi Jamur Dari si Alokasia Silver ini ya guys Nah Selain itu Mrs Nana Juga Karena disini Sudah Mrs Nana melihat Ada Terdiri dari Dua pohon ya Nih Terdiri dari Dua pohon Nah nanti Kita akan Bongkar Bagaimana Bentuk Dari Dalamnya Akar Karena saya Belum pernah Membongkar Alokasia Dragon Silver Ini Ini baru yang pertama kali Ini saya Beli Dari Jawa ya guys Kira-kira Ini Sudah hampir Sepuluh bulan Di rumah saya Ini saya beli dari Jawa Dulu Sekitar Harganya 500 ribu Dengan Daun Dengan daun Berapa Waktu itu ya 500 ribu 6 atau 7 Ya Itulah ya guys Jadi mahal sekali Waktu itu saya beli ya Tapi tidak apa-apa Karena saya Sangat tertarik Dengan Bat Warna Dari si Alokasia Ini Baik kita Mulai Mencacah Pohon Dari Alokasia Ini Pertama-tama Yang harus kita Siapkan Adalah Pisau Pisau Ini sudah Bersih Ya Nah Kemudian Kita siapkan Lada Untuk Membongkar Tanaman Ini Supaya Tidak Berantakan Ya guys Nah Baik kita Lihat disini Pohonnya Oh ini Ternyata Bukan Dikit aja Pohonnya Tapi Banyak Sekali Guys Ternyata Ada Satu Ada Satu Pohon Satu Dua Ini Bisa Kita Bisa Jadi Dua Ya Ini Baik kita Bongkar Nah Kamu Lihat Sendiri Akarnya Ini Masya Allah Akarnya Cakep Sekali Ya Guys Oke Kita Bongkar Perlahan Tahan Dari Ininya Menanam Alokasia Ini Sebenarnya Mudah Saja Ya Guys Aduh Aduh Masya Allah Rimbun Sekali Akarnya Guys Dan Akarnya Nampak Sehat Ya Akar Yang Sehat Itu Ditandai Dengan Warna Putih Akarnya Guys Lihat Nih Guys Masya Allah Jadi Kita Langsung Angkat Saja Umbinya Seperti Ini Kita Tarik Saja Guys Nah Saja Ini Kita Tarik Ini Alhamdulillah Dapat Satu Terus Yang Kecil Ini Ini Juga Guys Coba Lihat Ya Oke Nah Yang Ini Bagaimana Kita Memotongnya Yang Dua Pohon Ini Apakah Bisa Kita Potong Bisa Saja Guys Kita Potong 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 Ini Kita Potong Ini Kamu Lihat Ada Anakannya Ini Ada Anakannya Insya Allah Lihat Ini Ada Anakannya Guys Ini Bisa Kita Potong Seperti Ini Kita Bersihkan Dulu Ya Kita Bersihkan Kita Potong Umbinya Ini Pelan Pelan Ya Guys Ini Bisa Kita Bikin Sendiri Sebenarnya Umbi Sebesar Ini Kita Bikin Sendiri Kita Potong Tapi Ini Saya Potong Sendiri Ya Guys Kamu Lihat Ya Yang Penting Akarnya Ada Yang Terikut Kan Ya Kak Tolong Ambekan Itu Kak Antrakol Dengan Air Sedikit Kak Ini Seperti Ini Ini Umbian Akarnya Ada Ikut Oke Nah Ini Juga Ya Guys Ini Saya Akan Jadikan Dia Menjadi Satu Dua Ya Ini Nanti Kita Tanam Sendiri Umbian Ya Guys Tidak 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 Hai seperti ini Oke sudah seperti ini jadi kita dapat tadi berapa 123 ini ada undinya ubi jadi kita tanam sendiri Oke sip kemudian kita siapkan antrakol kambing mangkuk kasih air sedikit Kak Nia guys ya bisa kamu lihat di sini yang antrakol maaf ya kalau saya teriak-teriak itu ada perbuatan saya saya minta bantu sedikit saja Kak nah itu sedikit saja seperti ini kita siapkan ya terus kita masukkan antrakol ke sini ya antrakol ini untuk apa sih guys antrakol ini untuk kita menutupi luka dari umbi si kaladium eh kaladium maaf si alokasia tadi ya supaya alokasianya itu tidak mudah terkena jamur ya guys nih kamu lihat ya ini tinggal kita oles maaf saya menggunakan tangan ya nanti tangannya kalian bersihkan saja jangan sampai masukkan ke dalam mulut ya karena ini berbahaya nah ini Hai seti ini kesimpan Hai dia lagi ya guys hai 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 kita tutup seperti ini ya kalian lihat saya sudah siapkan pot kecil ya pot ukuran kecil untuk menanam si daun satu ini ya nih nah ini kita siapkan seperti ini ya guys nih kita siapkan sambil menunggu yang kering kita lakukan juga untuk pot keduanya ya oke guys ini alhamdulillah kita dapat empat pot dari alokasia silver tadi ya kemudian dengan satu umbinya nanti umbinya kita tanam di pot seperti tadi ya baik terima kasih telah menonton channel YouTube Mrs Nana semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di channel YouTube saya video video tentang bunga-bunga tanaman hias yang Mrs Nana miliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati